Oh ya jamalu ya jamalu Oh ya jamalu ya jamalu Oh ya jamalu ya jamalu Si danan nabi ya jamalu Halo Assalamualaikum teman-teman Sudah kayak diarikin Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini Kita Eh kami Lagi ada di Makamnya Atau Sunan Gunung Jati Nah biasanya kami itu Bukan kami sih Jadi di kampung saya Biasanya kalau sebulan sekali Suka ada diarah jubur Nah ke Makamnya salah satunya ke makamnya Syarif Hidayatullah Selain ke Syarif Hidayatullah juga Biasanya ke Ke Syekguro Karawang Nah Pasti Teman-teman juga udah tahu dong bagaimana Penanannya Syarif Hidayatullah Dalam menyebarkan agama Islam Terus juga biografinya Pasti udah pada paham Bagaimana Berkarismanya Sunan Gunung Jati Masya Allah Saya Masya Allah dong Saya Masya Allah Masya Allah Nah Jadi Buat teman-teman semua Informasi sedikit Kalau Sunan Gunung Jati itu kan Akhirnya di Mekah Beliau juga Bapaknya seorang Raja di Mesir Terus juga ibunya adalah Anaknya dari Raja Pajajaran Yaitu Ibunya Ibunya Sunan Gunung Jati yaitu Nyairalah Santang Dan punya uah Disini tuh Kalau bahasa Sundanya Mas Jadi uahnya itu Walangsung Sang Nah Bagaimana Keadaan Hafa Syarif Hidayatullah Sebenarnya kita Nggak boleh masuk sih Tapi pas Tapi pas Tapi pas Lamping Masuk 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 Nah Seperti itu Teman-teman Jadi Kalian mau tahu Bagaimana Jalan-jalan Eh bukan jalan-jalan Ziarah Ya wisata religi Mantap sih Nah Makam Sunan Gunung Jati Dipengaruhi oleh Arsitektur Jawa Arab Dan juga Tiongkok Eh misalnya saja Pada dindingnya itu Terdapat Hiasan keramik Ini dipengaruhi oleh Arsitektur dari Tiongkok Untuk Arsitektur Atapnya sendiri Itu Dipengaruhi oleh Arsitektur Jawa Bisa kita lihat Atapnya itu Berbentuk limas Dan juga Memolonya itu Seperti Mahkota Raja Jadi Setiap bangunan Cirebon Rata-rata Setiap Memolo masjid Atau bangunan itu Eh Suka ada Semacam Mahkota Raja gitu Teman-teman semua Nah Teman-teman Alhamdulillah Sekarang Tahlilannya Udah beres Dan Sekarang mau pulang Menuju parkiran Uuuu Udah asar nih Oh iya Lupa teman-teman Jadi Biasanya Setiap harinya juga Pengunjung Kemakam ini sangat banyak Mulai dari Majalengka Kuningan Cirebonnya sendiri Bahkan Negara lain pun juga Suka ada Suka banyak Nah ini sekarang kita mau pulang Mau pulang Sorry teman-teman Mau pulang Terus ini banyak Oleh-oleh Buat dibawa ke rumah Wah Itu ada parfum gocengan Terus ada tukang Empe-empe juga Kalian bisa jajan Disini Nah itu banyak santri loh Hehehe Sorry sorry Nah itu ada makanan juga Makanan-makanan ringan Wah Banyak banget Oke teman-teman Saya Isidki Farapauzia Sekian dari saya Assalamualaikum